Halo saudari-saudara yang dikasih Tuhan terus kita rayakan anugerah kehidupan ya Ini adalah renungan ketiga tetapi bagian 2B karena panjang Judul keseluruhannya adalah apa yang menggerakkan kehidupan kita Bagian pertama adalah biasanya kita digerakkan oleh 5 macam setan 5 macam hal negatif yang gondeli kita untuk bertumbuh dan mencapai tujuan 5 itu adalah banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah Satu banyak orang digerakkan oleh perasaan benci dan dendam dan marah Yang ketiga banyak orang digerakkan rasa takut Yang keempat banyak orang digerakkan oleh materialisme dan hedonisme Yang kelima banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan diri Sudah saya yurikan dalam renungan ketiga A Sekarang kita masuk ke renungan ketiga B Yaitu hidup kita bermanfaat ketika digerakkan oleh tujuan Ada 5 poin yang dikatakan Yang pertama adalah tentang tujuan Kalau saya mengenali tujuan saya Hidup saya akan lebih bermakna Kenapa? Kalau saya mengenali tujuan saya Hidup saya lebih bermakna Maka harus mengenali tujuan hidup Supaya hidup bermakna Tentu saja tujuan hidup adalah Menuju Allah dan menyenangkan hati Allah Kehidupan kalau tanpa Allah Sebagai tujuan hidup Kehidupan tidak memiliki tujuan Kalau tanpa Allah Ini adalah refleksi orang beriman Refleksi saya dan refleksi Anda Tanpa Allah Kehidupan tidak mempunyai tujuan Aku apa? Ngerano gusti Allah Dan Jika hidup tanpa tujuan Kehidupan tidak mempunyai makna Ngerano tujuan ini Artinya apa? Makna ini apa? Aku kudu memaknai hidup seperti apa Mengartikan hidup seperti apa Mengisi hidup seperti apa Kalau tanpa makna Kehidupan tidak punya harapan Tidak punya arti Dr. Bernie Siegel Itu seorang Yang menangani Mereka yang sakit kanker Selalu bertanya kepada para pasiennya Apakah kamu ingin hidup 100 tahun? Pada mereka yang dengan mantap Mengatakan Ya aku mau Harapan hidupnya Lebih besar Itu nyata dalam Ilmu psikologi Kedokteran Sudari-sudari yang dikasih Tuhan Itu poin yang pertama Poin yang kedua Jika saya mengenali Tujuan hidup Itu memudahkan Kehidupan saya Kalau saya tahu Kenalkan tujuan Mudah untuk mencapainya Ini logis sekali Kalau saya tahu Malioboro itu Arahnya dari Bantul Lewat jalan mana Saya lebih mudah Karena saya tahu Jalannya dan tidak Keblasuk kanan Kiri Lorkitul Kulonwetan Karena saya tahu Malioboro itu Arahnya sana Jalan tersingkat adalah ini Ketika saya tahu Tujuan hidup saya adalah Menuju Allah Maka saya kemudian bisa membuat Prioritas-prioritas Dan waktu kita adalah Waktu yang terbatas Kita tidak bisa memenuhi Segala keinginan orang lain Untuk kita lakukan Poin yang ketiga Mengenali tujuan Anda Membuat kehidupan Anda Memiliki fokus Ini logika yang sangat mudah Kalau saya tahu Tujuan saya adalah Menyelesaikan Bangunan Rumah ini Maka saya tidak akan Membeli mobil Lebih dahulu Maka saya tidak Mengurangi piknik Lagi Karena Tentu saja Kemampuan orang terbatas Dan Kita sedang Punya prioritas hidup Kita sedang Prioritas hidup Maka kita mesti Fokus Akan apa Yang ingin kita wujudkan itu Sangat sederhana Kekuatan dari suatu kehidupan Yang terfokus Hampir tidak ada duanya Yaitu Kehidupan yang dijalani Berdasarkan tujuan Tentu saja Bahkan tidak semua yang baik Bisa kita lakukan Hanya yang terpenting Yang bisa kita lakukan Kalau kita tahu tujuannya Dan fokus pada tujuan itu Oke Poin yang keempat Mengenali tujuan Anda Akan memotivasi Kehidupan Anda Tentu saja Kalau kita tahu Tujuan yang akan kita arah Itu Membangkitkan energi besar Untuk mencapainya Untuk mencapai Keinginan itu Tidak ada yang bisa Membangkitkan energi Seperti tujuan yang jelas Sebaliknya Keinginan kuat Memudar Bila Anda Tidak mempunyai tujuan Kalau kita tidak mempunyai tujuan Keinginan kuat apa Yang mendorong kita Untuk melakukan sesuatu Tidak ada Ketika Anda punya bayi Yang harus dihidupi Dengan penuh cinta kasih Anda akan bekerja keras Untuk mempersiapkan Masa depan anak Anda Itu jelas Oke Berikutnya Yang terakhir Mengenali tujuan Anda Akan mempersiapkan Anda Untuk mengalami Kegekalan Nah ini Menjadi penting Bagi refleksi Rohani dan iman kita Banyak orang Menghabiskan hidupnya Dan berupaya Menciptakan warisan Yang tanpa akhir di bumi Mereka ingin dikenal Ketika mereka meninggal Banyak orang Ingin meninggalkan Legasi Di dalam hidupnya Namun Apa yang akhirnya Paling penting Bukanlah Apa yang orang lain Katakan tentang kehidupan Anda Tetapi Apa yang Akan Allah katakan Tentang Anda Kalau kita Menuju ke kekalan Jangan khawatir Dan jangan fokus pada Apa yang akan dikatakan Orang tentang Anda Tetapi Fokuslah Arahkanlah diri kita Tentang apa yang akan Dikatakan Allah Tentang diri Anda Tentang diri saya Menarik sekali Jika kita hanya Fokus untuk menghasilkan Warisan dunia Terlalu dangkal Hidup ini Terlalu dangkal Adalah lebih bijaksana Kalau orang menggunakan Waktunya Untuk membangun Suatu warisan kekal Apa itu Suatu hari Anda akan berdiri Di hadapan Allah Dan dia akan Memeriksa kehidupan Anda Suatu ujian akhir Sebelum Anda Memasuki ke kekalan Alkitab berkata Sebab kita semua Harus menghadapi Tahta pengadilan Allah Demikianlah Setiap orang Di antara kita Akan memberi Pertanggungan jawab Tentang dirinya sendiri Kepada Allah Serem? Nggak serem Oke Untunglah Allah ingin Kita lulus ujian Hebatnya Maka Dia sudah menuntun Kita sebelumnya Dan bahkan Roh Allah Dicurahkan Untuk menemani Siarah hidup kita Pertanyaan-pertanyaan Menurut Rick Warren Pertanyaannya begini Kalau menghadap Tuhan Apa yang telah Kamu lakukan Terhadap Anakku Yesus Kristus? Pertanyaan satu Pertanyaan dua Apa yang telah Kamu lakukan Terhadap Apa yang telah Aku berikan Kepadamu Tuhan memberikan Anugerah Anikahal Apa yang kita lakukan Dengan anugerah itu? Dua pertanyaan itu Yuk Kita arahkan hidup Menuju Allah Supaya Hidup yang digerakkan Oleh tujuan Itu memberi makna Memberi manfaat Bagi kehidupan kita Amin Ini melengkapi Renungan pertama Ini Renungan 3B Tuhan memberkati Anda semua Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Bapak dan Putra